Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Teofilus Dimas S jadi ceritanya besok itu aku mau resepsi tanggal 28 Oktober 2023 tepat sumpah pemuda aku melakukan resepsi alias aku melepas lajang dan hari ini nanti kita mau ke gedung mau lihat proses bangun dekornya jadi ini aku di belakang rumah ini ada banyak mentok terus sebelah sana ada anjing juga habis ini kita otw ya ke ringrut kebetulan gedungnya di asram haji besok ada anjing juga sabar bro sabar bro sabar bro jadi doakan guys besok berjalan dengan lancar jadi acaranya dua kali tanggal 28 sama 31 itu di rumah tanggal 28 di gedung 31 di rumah akhirnya setelah 27 tahun akhirnya aku menikah agak deg-degan sih perasaannya campur aduk seneng dan juga sedih sedihnya karena ya harus meninggalin orang tua dan hidup bareng sama mafita dan senengnya akhirnya aku setelah sekian lama akhirnya menemukan pujaan hati ternyata ternyata temen satu gereja ternyata jodoh gak kemana ya gak jauh-jauh dari kemana ternyata cuma satu gereja nanti di video lain nanti aku bakal cerita gimana aku ketemu sama nanti kita terus kita ke sana dulu paling kita ketentrakan dulu deh ambil souvenir terus dibawa ke gedung nah ini dia souvenirnya jadi tinggal segini kita bawa ke rumah habis itu pergi ke seramaji aku bareng sama Alex nge-flop di dokumentasi oke 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 minta 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 selamat menikmati ini sudah naik motor kita pergi ke rumah dulu kasihkan sosenir ini sosenir ini bisa buat yang di rumah di acara 31 kalau yang acara 28 masih dikontrakan nanti malam kita kasihkan ke gedung naik mobil jadi aku sudah sampai di wisma haji ini sudah sampai ini lokasinya ada di lantai 2 jadi kita harus naik tangga dulu ada eskalator dan juga tangga biasa tapi nanti ini bisa buka udah lewat ini oh bisa nah enggak 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 apa ini lewat eskalator ini mati eskalatornya ini khusus buat itu apa Pak Wali sama Bu Wali kalau orang-orang biasa lewat tangga sebelah apakah sudah ready kok sepi banget oke peace beberapa ya kok jadi lewat tonggok ini ya ini mental aman jadi ini adalah gerung totalnya jadi aku ini di anak-anak ini ini tidak ada yang ada yang ada mba rawin terus telur gulung rambut nenek bikin krispi Taiwan jadi sampai total kurang lebih lima ratusan nanti yang datang mulai tertekan ya karena tidak sedihnya ini pas sedihnya ini jam yang ini sesuai bisa enak acara ini merasa panggungnya jadi kamu bakal di blok pinggir-pinggir kalau di blok di blok di blok di blok di blok di blok ini ini merasa enak-enak berarti enak oke jadi full bunga-bunga teman ini princess ini yang penting orang tua Pak Cokowi Pak Cokowi Pak Amin di youtube blog nge-mixet sediakan kita di ketutupan jika begini terus p.o.v ini yuk lah ini mau nge-nge-nge ini penge 500 sama ini ini kan orang di kekarpet ini 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 nah sebelah sana naik tuh ruang VIP jadi kalau yang penting kayak Bu Pak Wali ngomong Mas Isa Nopek tapi Nopek nggak bisa hadir nah sebelah sana makan umum sebelah sini terus untuk Ben sana Ben udah kayak gini lah gue tau nih ini siapa yuk? sekarang gak? The Warna The Warna saya tak bikin ini saya nggak bau mau lanjut nih wah ini kok pengen nantok nih ini ini orang yang menumbangnya sumut lah ya buat dia ada sumut nih kalau itu pas tui ini lima tuk loh Mungan ada yang kan tau enam seperti yang sumut nah jadi segitu aja tinggal ini hasil duur aja pernah ya? iya hasil duur enak pas kata yuk ini hasil duur enak karena apa? minta letak yang kuatnya jadi bisa tingkat detik ini saya paling tinggalkan panggungnya jadi bisa aku ngomong ini saya ngomong ini tapi ini itu tukain begini dekat nih ngomong terima kasih semuanya yang udah hadir untuk temen-temen ku dan temen-temennya Novita terima kasih udah dateng nah jadi apa ya gitu ngomong ini gue ngebleng ini makanya sampai tak jatuh disik atau tak apal nih sekarang bener gak ngebleng pas ngomong mesti ya nek kamu ngucap nih makasih ya terima kasih buat temen-temen oke balik nih apa nih? halo semuanya kembali lagi bisa oke terima kasih terima kasih ya temen-temen sudah hadir di event 1 kali seluruh hidup ini terima kasih buat temen-temenku dan temen-temennya Novita sudah hadir nah aku mau sedikit cerita awal mula aku bertemu dengan Novita itu gara-gara Mbah Rawi itu jadi awal mulainya Novita DM aku terus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini Pak Edi karena ini kita bisa ingin penerbangan kalau dikasih aku menerbangan aku pengen aja ditulak situasi ini kisah ini aku pengen ini aku pengen ini video ini terima kasih udah ya segitu aja untuk video kali ini nanti malem kita lanjut lagi BTS nya sebelum ini panggung ini was ready kb makasih yang udah nonton udah kita mau wamit turun terus beli es sumuk bye bye thank you bye